Baik, kita sama-sama lanjutkan di dalam sesi yang kedua. Kita tundukkan panah, kita berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri, nyanyikan pujian dari Kidung Rohani nomor 268. Kidung Rohani nomor 268, turut panggilan Tuhan. Tuhan panggil harus dengar, jiwa ku harus menjaga kesenangan dunia panah. Bagai awan segera hilang, dengarlah dia panggil, dengarlah dia panggil, Tuhan panggil. Kau mau dengar, ku mau dengar, dengarlah dia panggil, dengarlah dia panggil, Tuhan panggil, Tuhan panggil. Tuhan panggil, segera bangun. Tuhan panggil, jangan lamaikan kasihnya. Tuhan panggil, jangan lamaikan kasihnya. Tuhan panggil, jangan lamaikan suara. Tuhan panggil, jangan lamaikan ku harus mencabuk. Tuhan panggil, jangan lamaikan ku harus menjaga dan ku harus menjaga. Tuhan panggil, buka hati, jangan mempatnya kecewa Berkibritakan injilnya, selamat dengung dari dosa Enggaklah dia panggil, enggaklah dia panggil, Tuhan panggil Enggaklah dia panggil, enggaklah dia panggil, enggaklah dia panggil Anaklah dia panggil, enggaklah dia panggil, enggaklah dia panggil Ya silahkan duduk Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan Kita sama-sama melihat bahwa kita perlu merenungkan Menjadi penjala manusia, memberitakan injil Apakah itu adalah merupakan sebuah panggilan bagi kita Karena memang kalau kita sama-sama lihat di dalam Alkitab Itu adalah sebuah panggilan Kita sama-sama lihat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke sembilan sampai ayat yang ke sepuluh 1 Petrus pasal dua ayat sembilan sampai ayat sepuluh Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Bahwa kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai bangsa yang kudus, sebagai imamat yang rajani Kita adalah umat kepunyaan Allah Kita dijadikan oleh Tuhan sebagai bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani Untuk apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Yaitu menyelamatkan manusia Jadi ini bukanlah merupakan sebuah perintah Bukan hanya merupakan sebuah perintah bagi kita untuk memberitakan Injil Tetapi ini adalah merupakan sebuah panggilan bagi kita Bagi kita masing-masing untuk memberitakan Injil Dan kembali, untuk menjadikan ini adalah sebuah panggilan Memang tidak ada satu guideline Atau tidak ada sebuah cara yang saya bisa ajarkan kepada saudari-saudari semuanya Bagaimana memberitakan Injil ini bisa kita jadikan sebagai sebuah panggilan bagi kita secara pribadi Karena seperti kita sama-sama lihat dalam kehidupan kita yang tadi saya sampaikan Dalam profesi-profesi yang ada di dunia Apakah ada satu guideline, apakah ada sebuah panduan Bagaimana orang-orang tersebut Menjadikan profesi mereka bukan hanya sebuah profesi Tetapi menjadi sebuah panggilan bagi diri mereka secara pribadi Bagi orang-orang itu yang rela untuk melakukan sesuatu yang lebih Bagi mereka yang rela untuk mengeluarkan dari uang mereka pribadi Dari kantong mereka pribadi Melakukan sesuatu yang besar Bukan hanya melakukan kewajiban mereka Kalau kita lihat orang-orang tersebut Tidak ada sebuah panduan Tidak ada sebuah kesamaan Dalam kehidupan mereka itu seperti apa sih Apa yang mereka jalani, apa yang mereka lakukan Sehingga profesi mereka bukan hanya menjadi sebuah profesi bagi mereka Tetapi itu adalah sebuah panggilan bagi kehidupan mereka pribadi masing-masing Itu adalah sesuatu yang kita harus temukan sendiri Dalam hubungan kita dengan Tuhan Tetapi yang pasti yang bisa saya sampaikan adalah Memberitakan Injil itu bukanlah merupakan hanya sebuah perintah bagi kita Tetapi itu adalah merupakan sebuah panggilan Dan seperti yang kita sama-sama lihat di dalam kehidupan kita Dalam profesi-profesi tersebut Bukan berarti selama mereka belum dipanggil Selama mereka belum terpanggil Itu menjadi sebuah panggilan bagi mereka Bukan berarti mereka adalah orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Bukan berarti mereka adalah orang-orang yang Bekerja dengan asal-asalan Tidak Demikian juga di dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Bukan berarti kita ini Bukanlah orang-orang Kristen Bukanlah pengikut-pengikut Tuhan yang baik Kalau kita sama-sama lihat para rasul Mereka adalah murid-murid Tuhan Yang mempunyai semangat Yang mempunyai kuasa Yang mempunyai gairah Untuk mengikut Tuhan Menjadi murid Tuhan Ketika Tuhan mengutus mereka pergi berdua-dua Mereka pergi dengan sukacita Mereka kembali dengan sukacita Mereka pergi dengan semangat Mereka kembali dengan gembira Menyampaikan kepada Tuhan Yesus Apa saja yang telah mereka lakukan Tetapi Memang ini adalah merupakan satu hal Yang kita harus jalani di dalam kehidupan kita Dan kita cari sendiri Bagaimana itu menjadi sebuah panggilan Bagi pribadi kita masing-masing Kalau kita sama-sama melihat di dalam Alkitab Ada satu hal yang penting Yang berperan Di dalam kehidupan daripada para murid Kehidupan daripada orang-orang percaya Sehingga perintah memberitakan Injil ini Panggilan yang disampaikan oleh Yesus Untuk memberitakan Injil ini Bisa menjadi sebuah panggilan bagi mereka secara pribadi Bagi pribadi mereka masing-masing Sehingga kemudian Ketika mereka mengalami penganiayaan Mereka tersebar dari Yerusalem Tapi bukan mereka tersebar untuk bersembunyi Mereka tersebar malah tersebar memberitakan Injil Kemana pun mereka pergi Satu hal yang berpengaruh penting Mempunyai peranan penting Supaya hal itu terjadi Adalah keberadaan daripada roh kudus Kita sama-sama melihat di dalam kisah para rasul pasal yang kedua Eh kisah para rasul pasal yang ke satu Kisah para rasul pasal yang ke satu Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem Dan menyuruh mereka tinggal disitu Menantikan janji Bapak Yang demikian katanya Telah kamu dengar daripadaku Sebab Yohanes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaptis dengan roh kudus Disini Lukas menyampaikan Di dalam kisah para rasul Bagaimana Tuhan menyampaikan kepada murid-murid Untuk mereka itu tetap tinggal di Yerusalem Menantikan janji Bapak Yaitu pencurahan daripada roh kudus Dan barulah kemudian setelah mereka menerima roh kudus Mereka bisa pergi untuk memberitakan injil Seperti yang bisa kita sama-sama lihat di dalam ayat tujuh dan ayat yang ke delapan Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Apakah pada saat itu para rasul orang-orang percaya Belum mempunyai pengalaman untuk memberitakan injil Mereka punya pengalaman untuk memberitakan injil Karena ketika Yesus hidup bersama dengan mereka Yesus pernah mengutus mereka pergi berdua-dua Baik para rasul, dua belas rasul maupun tujuh puluh orang murid Yesus pernah utus mereka pergi berdua-dua memberitakan injil Dan mereka pergi memberitakan injil Pergi berdua-dua untuk beberapa waktu lamanya Bukan hanya satu hari Bukan hanya satu jam Tetapi beberapa lama, beberapa hari waktunya Mereka pergi mendahulu Yesus Memberitakan injil Pergi berdua-dua Dan Sampai-sampai kita bisa melihat Para murid Bisa mengatakan kepada Yesus dalam sebuah peristiwa Ketika Yesus ditolak di Samaria Perlukah kami meminta kepada Tuhan Untuk menurunkan api dari langit Dan menghanguskan mereka Artinya Ketika para murid ini pergi memberitakan injil Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Mereka diberikan kuasa Mereka punya pengalaman untuk memberitakan injil Tapi Yesus Suruh mereka Tinggal di Yerusalem Menantikan janji Bapak Dan baru ketika roh kudus dicurahkan Barulah mereka memberitakan injil Karena roh kudus mempunyai peranan yang penting Roh kudus ini Diperintahkan oleh Tuhan Tuhan memberikan perintah kepada murid-murid Untuk tetap tinggal di Yerusalem Menanti roh kudus dicurahkan Barulah mereka pergi memberitakan injil Bukan berkaitan untuk mereka pribadi masing-masing Tetapi pertama adalah Karena Gereja itu adalah tubuh Tuhan Dan seperti yang dikatakan di dalam kitab Yaakobus Tubuh tanpa roh adalah mati Maka mereka harus menantikan dicurahkannya roh kudus Itu adalah merupakan kuasa dari Tuhan Barulah mereka pergi memberitakan injil Barulah ada kuasa di dalam baptisan air yang mereka lakukan Ketika mereka melakukan baptisan air di dalam nama Yesus Kristus Barulah ada kuasa pengampunan dosa Keberadaan roh kudus di dalam dunia Dicurahkannya roh kudus Mempunyai peranan yang sangat penting Di dalam gereja Hal ini mengingatkan pada kita semua di dalam kehidupan kita Orang-orang yang memberitakan tentang Yesus Itu bukan hanya gereja Yesus sejati Gereja di seluruh dunia Itu ribuan jumlahnya Denominasi yang ada di seluruh dunia Itu banyak sekali jumlahnya Dan mayoritas dari gereja-gereja tersebut Menggunakan Alkitab yang sama dengan Alkitab yang kita gunakan Mayoritas daripada gereja-gereja yang ada di seluruh dunia Percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan Mereka juga percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang Esa Mereka juga percaya bahwa keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus Tetapi hanya satu gereja yang mempunyai roh kudus Dan kalau kita sama-sama lihat tadi di dalam kisah para rasul pasal yang ke-1 Roh kudus itu adalah kuasa daripada Tuhan Dan ini bukanlah ditujukan secara pribadi-pribadi Oh artinya kalau saya belum menemukan roh kudus Udah lah saya gak akan bisa memberitakan Injil Kenapa? Karena kita sama-sama lihat di dalam Alkitab Ada seseorang yang sudah mempunyai roh kudus Paulus Kita sama-sama lihat di dalam kisah para rasul pasal yang ke-9 Kisah para rasul pasal 9 Ayat yang ke-18 Ayat yang ke-17-18 17-18 Kisah rasul pasal 9 ayat 17-18 Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu Dia menumpangkan tangannya kata Saulus Katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui Telah menyuruh aku kepadamu Supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya Sehingga dia dapat melihat lagi dia bangun lalu dibaptis Kalau kita lihat di dalam kisah rasul pasal 9 ini Ayat 17 Disinilah kemungkinan besar Paulus pada saat itu menerima roh kudus Dan kemudian menerima baptisan air Ketika dia didoakan ditumpang tangan oleh Ananias Dia penuh dengan roh kudus Dan kemudian dia bisa melihat lagi Dan kemudian sesudah itu dia menerima baptisan air di dalam nama Yesus Kristus Dan apa yang dilakukan oleh Paulus atau Saulus pada saat itu Kemudian dia kemudian pergi ke tanah Arab Dan kemudian dia kembali lagi ke Damsik Apa yang dia lakukan? Dia memberitakan Injil Ketika ada di Damsik kita bisa baca dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25 Bagaimana Paulus dengan giat memberitakan Injil di Damsik Tetapi apa yang terjadi? Kita sama-sama lihat di dalam ayat yang ke-23 Ayat yang ke-22 Kita baca dari ayat yang ke-22 Kisah Rasul pasal 9 ayat 22 Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya Dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik Karena dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias Beberapa hari kemudian orang-orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus Kita baca sampai di sini Para rasul Dari mulai dicurahkannya roh kudus Dalam kisah Rasul pasal yang ke-2 Kita bisa baca Ketika mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi Mereka memberitakan Injil Yesus adalah Mesias Dan apa hasilnya? Banyak yang percaya Kita bisa baca dalam kisah Rasul pasal yang ke-2 Bagaimana 3.000 orang dibaptis Lalu kemudian bagaimana beberapa pasal selanjutnya disampaikan Ada 5.000 orang Dan dikatakan hari demi hari Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang percaya Dan dari mana itu? Orang Yahudi Para rasul memberitakan Injil Membuat orang-orang Yahudi percaya Apa yang mereka beritakan? Para rasul itu memberikan bukti bahwa Yesus adalah Mesias Pemberitaan Injil yang sama dilakukan oleh Paulus atau Saulus pada saat itu Dia memberitakan Injil Dia memberitakan, membuktikan Yesus adalah Mesias Dia beritakan kepada orang Yahudi Apa hasilnya? Orang Yahudi kebingungan Padahal saat itu Paulus sudah menerima roh kudus Dan kemudian dia pergi ke Yerusalem Ketika ada di Yerusalem Para murid takut untuk menggambungkan diri dengan dia Tetapi Paulus tidak mundur Dia ketika ada di Yerusalem juga memberitakan Injil Memberikan bukti bahwa Yesus itu adalah Mesias Sampai akhirnya oleh karena Barnabas Maka kemudian Paulus itu bisa diterima oleh para murid Oleh orang-orang percaya yang ada di Yerusalem Tetapi kemudian kita sama-sama lihat Apa hasilnya dari pemberitaan Injil yang dia lakukan di Yerusalem Ayat 29 Ia juga berbicara dan bersoal jawab Dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat Mereka membawa dia ke Kaisaria Dan dari situ membantu dia ke Tarsus Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Judea Galia dan Samaria berada dalam keadaan damai Jemaat itu dibangun dalam hidup Dan hidup dalam takut akan Tuhan Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus Paulus pada saat itu sudah menerima roh kudus Dia saat itu sudah dibaptis Dia saat itu memberitakan Injil dengan semangat Injil yang dia beritakan sama dengan Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul yang lain Tapi kita lihat hasilnya Bukannya orang percaya Padahal dia memberitakan kepada orang yang sama Yaitu orang-orang Yahudi Kepada masyarakat yang sama Dan dia juga adalah orang Yahudi Sama seperti para rasul yang lainnya Sama seperti orang-orang yang percaya yang lainnya Karena pada saat itu Para rasul, orang-orang percaya yang ada di Yerusalem Memberitakan Injil itu masih kepada orang-orang Yahudi Tapi kita bisa melihat hasil yang berbeda Kenapa? Karena pada saat itu Paulus belum secara sepenuhnya diterima oleh jemaat, oleh gereja Ketika dia ada di Yerusalem Para murid takut untuk menggabungkan diri dengan dia Baru berbeda ketika kita baca dalam kisah rasul pasal yang ke-13 Kisah rasul pasal 13 Ayat yang ke-1 Sampai ayat yang ke-3 Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia Ada beberapa nabi dan pengajar Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger Dan Lukius orang Kirene Dan Menahem yang diasu bersama-sama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa Berkatalah Roh Kudus Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka Maka berpuasa dan berdoalah mereka Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu Mereka membiarkan keduanya pergi Dan dikatakan oleh Kanadi suruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selukia Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus Dan kita bisa melihat bagaimana selanjutnya pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus Kemana pun dia pergi Dia beritakan Injil kepada orang-orang Yahudi Ada yang menentang dia Tetapi banyak juga yang percaya pada pemberitaan Injil yang dia beritakan Yang dia sampaikan Padahal orangnya sama Sudah dibaptis Sudah menerima Roh Kudus Mempunyai semangat untuk memberitakan Injil Tapi perbedaannya adalah Dalam kisah Rasul Pasal 13 Ada pengutusan dari gereja Melalui penumpangan tangan Oleh para penatua Dan para nabi pengajar Yang ada di Antioquia Roh Kudus mempunyai peranan yang penting Di dalam pemberitaan Injil Sehingga membuat pemberitaan Injil yang kita lakukan itu berbeda Dengan apa yang dilakukan oleh gereja-gereja yang lain Mungkin kita tidak bisa melihat secara kasat mata Perbedaannya adalah perbedaannya apa Sama seperti kalau kita sama-sama lihat Ini adalah satu contoh yang sangat ekstrim Di dalam gereja Di dalam gereja Paulus Dibaptis dalam nama Yesus Sudah menerima Roh Kudus secara pribadi Dia bisa memberikan bukti bahwa Yesus adalah Mesias Itu pun juga adalah pemberitaan Injil yang dilakukan oleh rasul-rasul yang lain Mereka juga menerima Roh Kudus Mereka juga sudah dibaptis Tapi ada hasil yang berbeda Karena belum ada pengutusan dari gereja Untuk Paulus Inilah menunjukkan Roh Kudus itu mempunyai peranan yang sangat penting Bukan secara pribadi Tetapi pengutusan kuasa daripada Tuhan Diberikan kepada gereja Oleh karena keberadaan Roh Kudus di dalam gereja Maka kemudian gereja mempunyai kuasa di dalam pemberitaan Injil Dan demikian juga di dalam kehidupan kita Ketika kita memberitakan Injil Kalau kita memberitakan Injil melalui media Entah itu melalui video Entah itu melalui perenungan singkat Artikel Atau melalui bentuk-bentuk yang ada di dalam media Entah itu media sosial kita Dalam bentuk video Ataupun audio Ataupun tulisan Kalau secara tampilan Mungkin jauh banyak Yang lebih bagus Dari yang kita buat Secara kualitas Dalam bentuknya Mereka lebih hebat Tetapi Hanya kita yang mempunyai Roh Kudus Hanya kita yang diberikan kuasa oleh Tuhan Maka Satu hal yang berbeda Yaitu kita Di dalam gereja kita Ada Roh Kudus Yang menandakan pengutusan dari Tuhan Seperti yang dikatakan Di dalam surat Kepada jemaat di Roma Disampaikan oleh Paulus Bagaimana orang-orang bisa berseru Kepada nama Tuhan Kalau tidak ada yang percaya Bagaimana mereka bisa percaya Kalau tidak ada yang memberitakan Injil Bagaimana mereka bisa Ada yang memberitakan Injil Kepada mereka Kalau tidak ada yang diutus Kenapa Paulus mengatakan hal tersebut Pengutusan daripada Tuhan Untuk memberitakan Injil Itu adalah merupakan satu hal Yang dinantikan oleh orang-orang Di seluruh dunia Dan Pengutusan memberitakan Injil itu Adalah dengan keberadaan Daripada Roh Kudus Di dalam gereja Dan kemudian Keberadaan daripada Roh Kudus Bukan hanya menjadi Sebuah tanda pengutusan Bagi kita Tetapi kita bisa Sama-sama lihat Di dalam kitab Yohanes Pasal yang ke-14 Kita sama-sama buka Yohanes Pasal yang ke-14 Yohanes Pasal yang ke-14 Ayat yang ke-25 Sampai ayat yang ke-26 Yohanes Pasal yang ke-14 Ayat 25 sampai 26 Semuanya itu Kukatakan kepadamu Selagi aku bersama-sama Dengan kamu Tetapi penghibur Yaitu Roh Kudus Yang akan diutus oleh Bapak Dalam namaku Dialah yang akan Mengajarkan segala sesuatu Kepadamu Dan akan mengingatkan Kamu akan semua Yang telah kukatakan Kepadamu Roh Kudus Itu adalah Roh penghibur Dan dia juga adalah Roh kebenaran Dia menginsapkan dunia Akan kebenaran Dia menginsapkan dunia Akan dosa Dia mengingatkan Mengingatkan kepada kita Dia mengajarkan kepada kita Semua yang telah Dikatakan oleh Yesus Semua yang telah Diajarkan oleh Yesus Oleh karena keberadaan Darah Roh Kudus Selamaka kita lihat Petrus ketika Di hari Pentecostal Dia mengatakan Kepada orang banyak Apa yang harus Mereka lakukan Bertobatlah Dan berilah dirimu Di baptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan Dosamu Padahal pada saat Yesus berbicara Kepada mereka Yesus katakan Jadikanlah semua Bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak dan anak Dan Roh Kudus Tapi Petrus Dan murid-murid yang lain Tidak ada yang membantah Murid-murid yang lain setuju Dan juga Paulus pun Ketika memberitakan Injil Juga sama Menyampaikan kepada Orang-orang banyak Untuk memberikan diri mereka Di baptis Di dalam nama Yesus Kristus Peranan daripada Roh Kudus Kedua Adalah mengenai Kebenaran firman Tuhan Ketika Di dalam gereja Ada Roh Kudus Maka Pasti Ada kebenaran Firman Tuhan Yang seutuhnya Ketika gereja Tidak memiliki Roh Kudus Kita bisa melihat Bagaimana di dalam Sejarah gereja Di dunia Ketika Roh Kudus Berhenti dicurahkan Perlahan-lahan Kebenaran Meninggalkan gereja Kebenaran Memudar Sehingga Mengingatkan Bara kita semua Tadi Secara Kualitas Bentuk Konten-konten Yang dihasilkan Dari gereja-gereja lain Itu mungkin Lebih Bagus Dari kita Secara Secara Kualitas Gambar Secara Kualitas Audio Secara Kualitas Dari tutur Kata Atau Penyampaian Artikulasi Mungkin Lebih bagus Dari apa Yang kita Buat Tetapi Perbedaannya Adalah Ada Roh Kudus Yang Menandakan Adanya Kebenaran Yang seutuhnya Itulah Yang kita Miliki Dan itulah Yang sangat Berarti Berperan Penting Di dalam Keselamatan Sehingga Bagi kita Jangan kita Ragu Untuk Membagikan Apa yang Berasal dari Gereja kita Departemen Literatur Sudah banyak Menghasilkan Produk-produk Literatur Yang bisa kita Bagikan Melalui Media Sosial Melalui Internet Jangan kita Bagikan Renungan Renungan Kata-kata Bijak Sehari-hari Dari Tempat Lain Tetapi Bagikanlah Apa yang Dihasilkan Dari Departemen Literatur Kita Apa yang Dihasilkan Dari Gereja Kita Karena Walaupun Kualitasnya Mungkin Kalah Tetapi Kandungan Kebenaran Yang Ada Di Dalamnya Tidak Mungkin Kalah Karena Rokudus Diberikan Hanya Kepada Gereja Yesus Sejati Dan Itulah Sebuah Kunci Di dalam Pemberitaan Injil Yang kita Lakukan Dan Rokudus Juga Yang akan Membantu Kita Untuk Kita Bisa Memaknai Perkataan Yesus Engkau Akan Kujadikan Sebagai Penjala Manusia Bagi Kita Secara Pribadi Masing-masing Dan Bentuk Daripada Panggilan Tersebut Di dalam Hidupan Kita Itu Bukan Menjadi Hamba Tuhan Menjadi Hamba Tuhan Menjadi Pendeta Seperti Saya Seperti Pendeta Paulus Itu Adalah Salah Satu Bentuk Sama Seperti Apa Yang Tadi Saya Sampaikan Sebagai Sebuah Contoh Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Bentuk Daripada Panggilan Sebagai Seorang Pengajar Itu Bukan Hanya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Tetapi Ada Banyak Bentuk-bentuk Yang Lainnya Dari Menjadi Seorang Pengajar Menjadi Seorang Polisi Atau Menjadi Seorang Dokter Atau Menjalani Profesi Apapun Yang Ada Di Dalam Dunia Ini Bentuk Panggilannya Itu Berbeda-beda Dari Tiap Pribadi Tetapi Tetapi Yang Pasti Mereka Memaknai Secara Pribadi Masing-masing Mengenai Profesi Mereka Apa Yang Mereka Lakukan Itu Sebagai Sebuah Panggilan Dan Mekan Juga Di Dalam Kehidupan Kita Menjadi Penjala Manusia Ketika Kita Bisa Memaknai Hal Itu Sebagai Sebuah Panggilan Bagi Kita Secara Pribadi Maka Bentuk Kita Di dalam Memberitakan Injil Itu Tidak Hanya Berarti Menjadi Seorang Hamba Tuhan Tetapi Bentuknya Itu Bisa Bermacam-macam Maka Di dalam Kongres Sasarannya Adalah Memberitakan Injil Dalam Bentuk Apapun Karena Memang Ya itulah Ketika kita Memaknai Itu Sebagai Sebuah Panggilan Secara Pribadi Bagi Kita Akan Menghasilkan Bentuk Yang Berbeda-beda Tetapi Mempunyai Satu Hal Yang Sama Yaitu Memberitakan Injil Memberitakan Yesus Adalah Juru Selamat Memberitakan Yesus Adalah Mesias Maka Mari Kita Sama-sama Renungkan Menjadi Penjala Manusia Apakah Sudah Menjadi Sebuah Panggilan Bagi Kita Secara Pribadi Masing-masing Atau Belum Kalau Misalnya Belum Mari Kita Sama-sama Cari Dengan Pimpinan Daripada Rok Kudus Bagaimana Caranya Menjadi Penjala Manusia Ini Bukan Hanya Sebuah Perintah Tetapi Adalah Panggilan Bagi Kita Masing-masing Secara Pribadi Amin Masing-masing Masing-masing